Selamat menikmati Lihat kata Rasulullah SAW Kalau habis sholat berdikir dulu Makanya kita setiap habis sholat Baca apa? Dikir Kemudian baca doa Baca Quran Jangan batal Kenapa? Lihat kata Rasulullah SAW Selama kita habis sholat Terus gak batal nih Ditaan gak kentu Maka Allah Rasulullah SAW Menjelatkan Malaikat akan mendoakan orang tadi Dengan mengatakan Allahumma arhamhum Allahumma gufillahu Allahumma tub'ali Ya Allah Kasih sayangi orang ini Ya Allah ampuni orang ini Ya Allah berikan taubat kepadanya Kenapa? Karena dia belum batal Jadi kalau habis sholat Jangan di Batalin agar muslim sedikit Tahan Makanya Kalau lagi mau sholat Mau kentu Kentu Jangan Tara dia nahan Habis sholat Mau kentu Jangan Malah bagusnya sebelum apa? Sebelum Sholat Buat air dulu Bersifu Jadi waktu sholat Dalam keadaan Tidak mulus dan tenang Itu yang biasa dilakukan Nabi Muhammad Salat Allah Jadi Jangan cepat-cepat Tinggali tempat sholatnya Kalau habis Sholat Selamat kita Habis sholat Waalaikumsalam Terus duduk Diam Tidak batal Untuknya Baca dikir Malaikat Mendoakan Ya Allah Kasih saya Makanya Jangan diikuti Ajaran yang habis sholat Langsung kabur Assalamualaikum Yung Tuh sabur Kada dikir Jangan Habis sholat Jangan jalan dulu Tapi ber Berdikir Saat kita berdikir Allah SWT Akan mirip Malaikat Dan mendoakan Orang yang berdikir Dan tidak batal Di dalam Sholat Yaitu habis sholat Dia tidak batal Terus dia berdikir Malaikat akan Mendoakan orang itu Oleh karena itu Setiap kita habis sholat Kita berdikir Habis sholat Tasar tadi Dikir Tengah habis maghrib Dikir Habis sholat isya Dikir Habis sholat sumut Dikir Habis sholat tur Dikir Kenapa Karena saat kita habis sholat Kita dulu berdikir Para malaikat Mendoakan orang tersebut Oleh karena itu Jangan malas Untuk kita terus berdikir Kepada Allah SWT